Intro Kebatin, biasanya kalau liburan, kalian kemana aja? Banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengisi liburan, bermain ke pantai, berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, bermain di wahana hiburan, atau ke tempat wisata lainnya. Hmm, jika kalian bosan dengan alternatif berlibur, sobat kita Fa'i punya pilihan liburan yang asik dan seru nih. Fa'i mengisi liburan sekolah kali ini dengan belajar memasak. Biar gak bosen aja di rumah, lagi liburan soalnya. Terus ya, biar coba aja mau dicoba bikin kue gitu. Soalnya gak pernah bikin kue di rumah. Seru sih, tapi panas. Rainbow cupcake. Bawang-bawangnya kayak, ya, seperti biasa kayak gini. Ya, makan, warna-makanan yang kayak warna-warni. Terus kayak cream cheese. Pertama, aduk-aduk semua bahan-bahannya, terus dibagi rata adonannya. Di situ dikasih pewarna, diaduk. Di tempat cupcake-nya, terus dipanggang. Ini sih memanggang-panggang gitu, tapi karena di rumah ovennya gak jalan ya, gak bisa aja gitu. Kembaranku udah pernah dulu coba bikin kue bolu, tapi ya, berantakan gara-gara masih kecil dulu. Wah, ini baru salah satu kegiatan yang seru untuk mengisi liburan. Mengisi liburan gak hanya diisi dengan jalan-jalan loh, Sobatin. Kita juga bisa mengisi dengan kegiatan memasak seperti yang dilakukan Sobat kita, Fai. Sobatin di rumah yang ingin juga mengisi liburan dengan belajar memasak, bisa nih datang ke Chileli Culinary School yang berada di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini. Kalian bisa belajar apa aja tentang memasak. Bagi kalian yang belum pernah memasak, jangan takut. Sebelum memulai memasak, kakak-kakak disini peragakan cara memasak, sekaligus mengenalkan bahan-bahan masakan yang akan diolah. Nah, kebetulan resep kali ini adalah membuat rainbow cake. Wah, kayaknya enak ya, Sobatin. Kita lihat aja yuk cara pembuatannya. Wah, seru banget ya membuat kue. Selain kita bisa langsung mencicipinnya, kita juga bisa berkreasi sendiri lho, Sobatin. Menurut pemilik sekaligus Chef BC Lely, Ibu Lely memasak ini selain serius tapi menyenangkan. Jadi, disini mereka belajar melihat proses dan belajar masalah pembersihan. Kalau kita lihat itu, kita mengajarkan mereka itu meng-create sesuatu. Jadi, mereka menyelesaikan suatu proses dari awal hingga selesai. Dan itu memberikan, kalau bahasa Inggrisnya, sense of accomplishment. Jadi, rasa aku tuh berhasil menyelesaikan sesuatu. Buat Sobatin di rumah yang suka kuliner, bisa dicoba nih belajar memasak sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Tapi harus didampingin ya. Selamat mencoba!